Selamat pagi para romo, suster buder, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Berkah dalam, hari ini kita merayakan Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Perayaan iman seperti ini selalu memberikan harapan bagi kita, bahwa kita pun akan mengalami anugerah mulia di surga. Tentu saja kalau hidup kita lurus dan seturuh teladan Bunda Maria. Perlu kita sadari bahwa kehidupan Maria itu tidak selalu mudah ya. Sebagai ibu Tuhan, dia harus hamil, tua dan berjalan jauh dari Nasaret ke Bethlehem. Dan harus melahirkan anaknya di tempat yang tidak sewajarnya. Ia harus membawa kanak-kanak Yesus ke Mesir. Ia harus ditolak oleh Yesus dalam tanda petik. Ketika Tuhan mengatakan, Saudaraku, bapak ibu adalah mereka yang mendengarkan sabna Tuhan dan melakukannya. Itu kan aneh ya. Karena Maria dan keluarganya ada di situ. Karena orang tua Yesus ada di situ. Masa kan dikatakan begitu? Dan pengalaman rohani memuncak. Begitu tingginya ketika ia harus mengikuti Yesus sampai di Kalfari. Ia harus memandangi anaknya yang dikasih itu tergantung di salib. Ya, inilah kepedian seorang ibu. Saya tidak bisa membayangkan seorang ibu melihat anaknya mati. Tetapi semuanya itu dijalani dengan penuh harapan dan kestiaan. Buddha Maria taat. Sampai di salib. Di bawah salib. Mengikuti Yesus. Dan lebih dari itu, Kita tentu bertanya, Kok bisa ya begitu? Ya, bisa saja. Jawabannya adalah satu. Karena dia memang pilihan Allah. Kalau Tuhan memilih dan memanggil orang Untuk dijadikan alatnya, Untuk diutus, Maka pastinya ia akan memberi berkat. Orang mengatakan, Ada tugas, ada rahmat. Kalau Tuhan menginginkan, Maka tentu ia akan melengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana, Kemampuan, dan sebagainya. Itulah Maria. Ia dikandung tanpa noda. Karena harus mengandung seorang juru selamat. Maka hidupnya itu betul-betul suci. Kesatuan Bunda Maria dengan Allah, Harus dikatakan, Begitu bulat. Karena ia rela. Rela ya. Bukan karena terpaksa. Ia rela karena memang dibuat demikian oleh Allah. Okelah. Kalau demikian, Mari kita saling menegukan di dalam iman. Kita orang-orang yang dipilih dan dipanggil, Menjadi utusan Allah mewartakan kabar sukacita, Mengemban tugas, Hidup yang mungkin tidak mudah, Tetapi kita percaya, Bahwa rahmat Allah menyertai kita. Ada tugas, Ada rahmat. Kemuliaan anugerah hidup surgawi telah menanti. Amin. Terima kasih. Bersambung. Tunggu. Bersambung. Terima kasih.